Intro Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, berita yang mantap-mantap jos Kali ini kita masuk lagi lebih dalam mengenai Prisai Trisula Nusantarabos Yang di dalamnya kemarin terdapatlah salah satu di antaranya Yaitu Coastal Defense atau Rudal Pertahanan Pantai yang disebut menggunakan Rudal Brahmos Dan juga Indonesia Tactical Ballistic Missile Dan yang sangarnya di sini, misil-misil ini pun disebut mampu menjangkau wilayah-wilayah asing terdekat Seperti Malaysia, Australia, sampai dengan Laut Cina Selatan, bos Cukup-cukup sangar Nah, lantas pertanyaannya Dimanakah sebenarnya rencana titik-titik penempatan rudal-rudal ini Sehingga menjangkau wilayah-wilayah asing tersebut Setelah ini kita bahas, bos Dan kemudian berita kedua yang tak kalah mantap Datang lagi dari PT Pindad Indonesia Beberapa bulan terakhir ini, PT Pindad sepertinya tengah ramai-ramainya Dikunjungi oleh negara-negara asing Baik itu dari negara Afrika, Asia, maupun Timur Tengah, bos Setelah kemarin dikunjungi oleh delegasi dari negara-negara Emirates Kemudian ada Tanzania dan juga negara Kongo serta Malaysia Kini yang terbaru datang lagi, bos Delegasi negara asing yang cukup jauh Yang secara resmi menyambangi PT Pindad Indonesia Nah, pertanyaannya negara mana lagikah ini? Dan apakah mereka mau beli atau cuma belajar dan lihat-lihat doang Seperti Tanzania dan Malaysia kemarin? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku Oke, berita yang pertama datang dari program Kekuatan Pertahanan Militer Indonesia, bos Dalam paparan materi Pak Prabowo Subianto Saat dialog kebangsaan di acara SESPIM LEM di Klat Polri 16 Juni kemarin Ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian Terkait perisai Trisula Nusantara Indonesia Yaitu salah satu yang dipaparkan adalah Pemasangan rudal balistik di titik-titik terluar wilayah NKRI Dengan jangkauan mencapai 300 km Dan jangkauan rudal ini Baik itu tactical ballistic missile Ataupun coastal defense Disebut menjangkau wilayah-wilayah negara asing Tak main-main, bos Wilayah-wilayah asing itu pun ternyata ditampilkan secara gamblang Dalam sebuah presentasi video Dimana disampaikan bahwa missile-missile Indonesia ini Nantinya dapat menjangkau wilayah tetangga kita Seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia Bahkan sampai Laut Cina Selatan Cukup-cukup sangar Dan dari presentasi video itu Ternyata terungkap juga Rencana titik-titik penempatan missile-missile ini, bos Yang pertama untuk coastal defense Yang disebut menggunakan rudal Brahmos Dari peta yang ditampilkan Nampak bahwa 8 unit sistem pertahanan pantai rudal Brahmos ini pun Akan dipasang pada titik-titik terluar Yang mayoritas berada di sebelah utara Indonesia, bos Yaitu yang pertama mulai dari Sumatera Ada satu, bos Di titik antara Pulau Bangka dan Pantai Utara, Kota Palembang Kemudian di Kalimantan ada tiga Yaitu di bawah, di dekat Pantai Kendawangan Di atas, di dekat Singkawang Dan di dekat Tarakan atau Tanjung Selor Kemudian di Pulau Sulawesi ada satu Yaitu di dekat wilayah ujung Manado Kemudian di Pulau Halmahera bagian utara ujung ada satu Di Kepulauan Tanimbar dekat Australia ada satu Dan di Papua ada dua, bos Yaitu di Papua ujung bagian selatan di wilayah Dola Dan di utara dekat wilayah Pantai Utara Kuoka Nah itu untuk kuastal defense-nya Alias rudal pertahanan pantainya, bos Kemudian lanjut untuk Indonesia Balistik Missile Ternyata titik-titik penempatannya pun beda lagi, bos Nah jika kita lihat dari peta yang ditampilkan dalam presentasi video Di Pulau Sumatra Yang pertama sepertinya ada di wilayah Sumatra Utara dekat Kota Medan, bos Kemudian yang kedua ada di wilayah Riau, Pekanbaru Kemudian untuk Pulau Jawa ada satu titik rudal balistik, bos Yaitu di wilayah Kota Jakarta Kemudian di Kalimantan ada dua titik Ini titiknya agak kurang jelas di mana Tapi sepertinya ada di wilayah Kalimantan Barat 1 Dan di Kalimantan Timur dekat Ibu Kota Baru Atau IKN Nusantara 1 titik, bos Kemudian di Sulawesi ada satu di tengah-tengah Sepertinya di wilayah Sulawesi Tengah Tapi kurang jelas, bos, titiknya di mana, tuh Kemudian di wilayah Selatan Indonesia dekat Australia Ada juga satu yaitu di Pulau Tanimbar Dan terakhir di Papua ada dua bos Yaitu di bagian utara antara Manokwari atau Kota Sorong Dan juga di tengah Papua Ada satu unit, kurang jelas ini di daerah Manat Tapi sepertinya di dekat Kota Timika Sehingga totalnya pas Menjadi 8 unit rudal balistik Dan jika kita perhatikan, bos Penempatan rudal-rudal balistik Indonesia ini Memang lebih agak menjorok ke dalam Yang mungkin lebih ditujukan untuk melindungi aset-aset penting Nusantara Indonesia Dan untuk Quastal Defense-nya Ya seperti namanya, sistem rudal pertahanan pantai Sudah pasti, letaknya pasti Di pesisir pantai Sebagai benteng pertahanan awal Untuk menahan musuh Jika masuk dari luar wilayah Indonesia Di mana di sini titiknya lebih banyak dipasang Di wilayah utara Indonesia Mantap, mantap cos Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap Nama PT Pindad Selain terkenal di dalam negeri Sepertinya juga sudah sangat terkenal di luar negeri, bos Terbukti dalam beberapa bulan ini Sudah banyak sekali kunjungan-kunjungan asing Yang datang ke PT Pindad Setelah baru-baru kemarin Ada Tanzania, Malaysia, UEA Kongo, Thailand, dan lain-lain Kini datang lagi yang baru, bos Kunjungan dari negara asing Yaitu delegasi negara Zimbabwe Nah, admin kutip langsung dari Pindad.com Tujuan dari kunjungan delegasi Zimbabwe ke PT Pindad ini Adalah dalam rangka tindak lanjut Pertemuan antara Zimbabwe dan Indonesia Pada kegiatan Indodefense 2022 lalu Dan juga mereka mau meninjau produk-produk pertahanan Serta melihat langsung fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan industri Pertahanan Indonesia Terutama PT Pindad ini, bos Nah, dikatakan tadi tindak lanjut pertemuan sebelumnya, bos Pertanyaannya apakah Zimbabwe berencana untuk memborong produk PT Pindad? Admin pun kurang tahu Namun dalam kesempatan ini PT Pindad pun disebut telah memperkenalkan lebih dalam Mengenai produk dan fasilitas produksi di PT Pindad Baik produk pertahanan maupun produk-produk industrialnya Kemudian di lain pihak Yaitu Chief of Staff Logistics of Zimbabwe National Army Yaitu Mayor General H.T. Dube Mengatakan bahwa tujuan dari kunjungan kami hari ini ke PT Pindad Yaitu selain memfollow up beberapa perusahaan yang kami temui di Indodefense tahun lalu Kami juga menambahkan ilmu dan informasi di lapangan Terkait pertahanan dan keamanan, bos Mantap, mantap, cos Untuk PT Pindad, mari kita doakan Semoga produk PT Pindad tak cuma dilihat-lihat doang ya, bos Tapi juga menghasilkan teken kontrak Pengadaan ekspor alutsista baru ke luar negeri Mantap, mantap, cos Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomegazines Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!